Al-Fatihah 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 Kalau istilah kembali Ya Ada tempat Tapi harusnya begini Berangkat dari Quran Dan Hadis Jadi Ini bahasa itu harus Berangkat dari Quran Dan Hadis Bukan kembali ke Quran Dan Hadis Artinya apa Kalau pakai perumpamaan air Itu sumber air itu Di gunung kan Yang paling murni Ah Aliran yang ke bawah Semakin ke bawah Semakin banyak Terbawa Kotoran-kotoran macam-macam Semakin keruh Maka kita bukan kembali Berangkat dari sini lagi Quran kemudian Meneliti Keturun-turun-turun-turun Sampai dengan Zaman kita Kita harus menafsukan kembali Untuk zaman kita Saya beri contoh Quran mengatakan ini sekaligus Berkaitan dengan tema ini Nahnu holaknakum min zakarin wa untha Aku Holak Kalau kata-kata holak dalam Quran Catat ya teman-teman Holak itu artinya penciptaan tanpa pihak lain Dari nul Kalau jail Jalna itu Penciptaan dengan dari sesuatu yang sudah ada Jalna Kalau holak Mutrak Tuhan menciptakan tanpa bantuan pihak lain Nahnu holaknakum min zakarin wa untha Gulei terjemahan Coba ada yang buka Terjemahan bahasa misalnya kayak apa Coba tolong buka Sekalian-sekalian kita bongkar Itu Itu Nahnu holaknakum min zakarin wa untha Ayo Baca alnakum suuban Nanti Nanti Salah kapeh Apa itu terjemahnya Di sekitar Quran Oh malah Apa itu Apa Zakarin wa untha Tapi Zakarin wa untha Zakar itu Maskulinitas Bukan laki Kalau simbol biologi X Untha itu Feminitas Y Jadi bukan Aku ciptakan kamu dari laki dan perempuan Bukan Kalau itu kan malah Dari apa Rejal Banisa misalnya Misalnya Itu jelas itu Itu sudah menunjuk Ini perempuan Satu wujud Ini laki-laki satu wujud Tapi yang disebut Zakar wa untha Artinya Lebih ke elemen dalam Maskulinitas Sikap Dari Dari sifat maskulin Dan sifat Feminin X dan Y Kalau istilah biologi Yora Kira-kira Nah kemudian Waja'alnakum suuban Wa qobaila Apa terjemahnya Ayo Mesti Bersuku-suku Dan berbangsa-bangsa Ya Itu kan Karena zaman itu Orang gak mengenal Padahal Kalau anda pahami sekarang Suub Itu ras Kalau dalam pengertian Ini Dalam pengertian Manusia ya Ini Pengertian Kimia Beda Itu bisa anda praktekan Bukan cuma di Dunia Dunia Manusia Itu nanti prinsip itu Bisa Diaplikasikan Pola itu Diaplikasikan Di dunia kimia Dunia biologi Dunia Fisika Bisa sama Jadi Dari X dan Y Lahir Suuban Wa qobaila Suub itu Lebih ke Ras Bukan Bersuku-suku Dan berbangsa-bangsa Bukan Suku kan Rasnya Suku-sukunya Suku Arab Waktu itu Rasnya sama Wakobaila Baru Di tingkatnya Bersuku-suku Dan Berkabilah-kabilah Ini yang Tidak tertangkap Dalam bahasa Sekarang pun Anda harus cari Referensinya Lebih sosiologis Jadi Menjadi Kelompok-kelompok Menjadi Ras-ras Dan Kelompok-kelompok Ini Karena kita Ngomong kebenekaan Lita Arofu Apa Saling mengenal Oke Ta'aruf itu Dari bahasa apa Bahasa Arab Ya jelas Kodoboso Cino Sopo Bahasa Iki Akeh Produk Cino Terus Boso Cino Enggak Ta'aruf itu Akarnya apa Kok berbedaan Uruf Uruf itu Apa Tradisi Kebiasaan Baik Yang terus-menerus Bahasa lain Ma'ruf Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu akar Dari Uruf itu Ma'ruf itu Muruf Bukan amin Berapa Paham Soalnya Amin Aku lawannya Iki Amin Enggak Ma'ruf itu Ma'ruf itu Akarnya juga Uruf Itu kalau Bahasa Modern Di sosiologi Tradisi Yang baik Maka Lita Arofu Supaya Kamu Bukan saling Mengenal Sebenarnya Uruf itu Anda Tahu Kebiasaannya Saling Tahu Kebiasaan Kebiasaannya Ini mau kenal Aku kenal Pak Rektor Pak Prabowo Bukan Subianto Ini Setianto Setiawan Itu Mengenal Tapi Saya akan mengenal Kalau sudah tahu Kebiasaan-kebiasaan Beliau Itu baru Sebut Ta'ruf Ini esok Ngombe kopi Ini pahit Tepa manis Ini awan Turu Apa melek Guyune Itu kebiasaan-kebiasaan Itu ta'ruf Saling mengetahui Sehingga Anda Tidak salah Paham Anda Jadi bukan Saling Supaya saling Menenal Enggak Saling memahami Semua Dalam pengertian Ta'ruf itu Memahami Kebiasaan-kebiasaannya Sehingga tidak Mungkin Salah paham Kemudian Lanjutannya Ini yang aneh Sesungguhnya Yang paling mulia Di sisimu Di sisi Allah Adalah yang paling Atko Paling takwa Ayo kita 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 Mundur sedikit Ke belakang Ta'ruf Saya ingin Ini Kalau ada disini Orang Jawa Ketemu Uang Dayak Kira-kira Kira-kira Rumongson Di Juru Atim Uleh Juhur Ada Perasaan Itu Enggak Yang orang Jawa Ada Perasaan Begitu Enggak Jangan Berbohong Ada Perasaan Lebih Lebih Unggul Enggak Itu Tersimpan Dalam Banyak Anekdot Ketika Orang Batak Melihat Orang Jawa Bisa Jadi Orang Batak Ada Orang Batak Disini Itu Orang Batak Juga Orang Salah Batak Itu Bahasa Bagaimana Bahasa Itu Merusak Kita Tapi Batak Itu Sebenarnya Bukan Bahasa Asli Suku Gak Ada Suku Batak Itu Yang Ada Suku Melayu Batak Itu Sebutan Orang Orang Ini Sebutan Orang Di Pantai Yang Sudah Berkebudayaan Tinggi Pada Orang Orang Gunung Ini Batak Itu Dulu Dipakai Oleh Antropolog Jerman Tapi Gak Dipakai Kemudian Dikembangkan Lagi Oleh Antropolog Dari Belanda Dan Dipakai Sampai Sekarang Orang Orang Yang Disebut Batak Tadi Itu Saya Menyebut Dirinya Aku Batak Padahal Itu Dulu Bahasa Untuk Menghina Artinya Ini Saya Katakan Tadi Dari Awal Bahasa Itu Hati Konsep Konsep Yang Kita Enggak Paham Ya Kembali Ke Tadi Ta'aruf Itu Biasanya Yang Dalam Orang Akan Menemukan Identitas Kita Hidup Dalam Identitas Identitas Pasing Baik Identitas Itu Mulai Dari Kesukuan Keagamaan Macam Macam Identitas Itu Ketika Berhadapan Dengan Identitas Lain Biasanya Ada Nilai Nilai Yang Dibangun Di Dalam Konstruksi Identitas Itu Yang Merendahkan Orang Lain Gini Kuliah 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 Itu kan Terbentuk Nah Semua Itu Kenapa Lita Aruf Kemudian Diteruskan Oleh Allah Karena Dalam Pergaulan Ta'ruf Tadi Pasti Orang Akan Merasa Dirinya Lebih Baik Setelah Dia Mengenal Orang Lain Soal Soal Orang 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 Iya Enggak Ketika Anda Berkenalan Yang Anda Lihatkan Orang Lain Anda Tidak Bisa Melihat Diri Anda Sendiri Ketika Anda Begitu Anda Punya Kemungkinan Untuk Melihat Keburukannya Kekurangannya Akibatnya Anda Akan Merasa Lebih Tinggi Karena Anda Tidak Punya Kocok Berenggolo Untuk Orang Orang Persoalannya Pak Di bahasa Indonesia Takwa Diterjemahkan Begitu Saja Mari Kita Bertakwa Ya Enggak Ngerti Takwa Gajuh Takwa Enggak Takwa Itu Apa Di otak Kita Tertanam Kata-kata Takwa Tapi Kita Enggak Paham Apa sih Takwa Nanti Kita Ngomongkan Kita Bendino Ngomong Islam Enggak Paham Islam Takwa Apa Takwa Kalau Gampang Aparnya Bersikap Sangat Hati-hati Contohnya Seperti Orang Berjalan Di Pematang Pematang Sawah Itu Lunyuh Maka Anda Sangat Berhati-hati Atau Bahasa Lainya Waspada Mulanya Nek Corowong Jawa Di Jawa Itu Sebenarnya Islam Yang disebut Kejawen Itu Islam Yang Diterjemahkan oleh Para ulama Waktu itu Dalam Bahasa Jawa Sehingga Orang Lupa Bahwa Itu Asal-usulnya Islam Oleh Belanda Dipecah Seolah-olah Kejawen Itu Di luar Islam Padahal Dulu Itu Islam Dalam Bahasa Jawa Diajarkan Dalam Bahasa Jawa Sehingga Rongo Warsito Mengatakan Sak Bekjane Wongkang Edan Taseh Bejo Wongkang Eling Dikrullah Lan Waspado Bertakwa Itu Bahasa Bahasa Jawanya Kalau Dikrullah Itu Eling Waspado Takwa Waspado Jadi Orang Yang Paling Mulia Di sisi Allah Orang Yang Paling Waspada Dalam Berhubungan Sosial Dalam Berhubungan Dengan Pihak Lain Jadi Orang Akan Sangat Hati-hati Ketika Menilai Jangan Sampai Kita Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Jangan Sampai Kita Merasa Lebih Mulia Dari Orang Lain Ketika Anda Merasa Itu Anda Akan Terjebak Pada Bahaya Bahaya Di depan Anda Jadi Saya Ulangi Dari Awal Tadi Agama Itu Pertama Kali Quran Itu Ini yang Orang Salah Memahami Quran Itu Diturunkan Pada Manusia Semuanya Berbeda Dengan Agama Agama Lain Butuh Perantara Untuk Menerjemahkan Itu Pada Anda Quran Tidak Memang Dibutuhkan Nanti Dalam Perjalanan Biscara Dibutuhkan Yang apa Yang namanya Orang-orang Alim Tapi Dia Tugasnya Orang-alim Itu Hanya Mengurai Hal-hal Yang Secara Teoretik Sulit Ditangkap Oleh Yang Di bawahnya Tapi Secara Prinsip Setiap Orang Setiap Orang Yang Mengaku Muslim Sahadat Dia Bisa Mengambil Nilai Apapun Di Dalam Quran Namanya Bukan Tafsir Tadabur Jadi Kalau Anda Baca Quran Aku Gak Bisa Quran Itu Akan Memberi Ajaran Pada Anda Akan Memberi Ajaran Pada Anda Ketika Anda Mengulang Ulang Ayat Tertentu Anda Baca Quran Terus Menerus Kemudian Ada Ayat-ayat Yang Anda Ulang-ulang Setiap Hari Anda Akan Menemukan Makna Makna Baru Langsung Untuk Diri Anda Pribadi Orang Buk Guajar Enggak Akan Ada Dialog Antara Anda Dengan Al-Quran Sehingga Akan Diberi Pemahaman Oleh Quran Itu Sendiri Di Dalam Diri Anda Kenapa Begitu Roto Ekstrim Sidi Kur'an Kur'an Ada Dalam Diri Anda DNA Kita Menyimpan Semua Ayat-ayat Kur'an Itu Kayak Bukan Cip Kayak Password Yang akan Mengaktifasi DNA Yang ada Di Dalam Diri Anda Atau Kitab-kitab Genom Ayo Ini aku Ngomong Masjid Kita Mana Jajirku Vektor Orang Pantes Orang Ilmiah Itu Manusia Itu Gen DNA 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 Itu Menyimpan Semua Itu Ada Quran Itu Di Dilahirkan Diciptakan Itu Dikatakan Dan Aku Ajari Asmakul Lahat Semua Nama-nama Ini juga Nanti harus Anda Ini tugas Anda Untuk mencari Asmakul Asmakul Lahat Asmak itu Kenapa Ikrok Bismi Rabbikal Ladi Bismi Bismi Itu Quran Itu Di satu Ayat Awal Tentang Penciptaan Disebut Nabi Adam Itu Diajari Semua Asmak Ketika Ikrok Turun Pada Rasulullah Ikrok Bismi Rabbikal Bismi Rabbikal Bismi Dengan Nama Nama Itu Sudah Diajarkan Artinya Tersimpan Di Dalam DNA Kita Keseluruhannya Quran Itu Hanya Mengaktifasi Apa Yang Sudah Di Dalam Diri Anda Mau Bukti Ayo Kepengen Bukti Bahwa Quran Itu Ada Dalam Diri Anda Tak Kayak Contoh Ini Contoh Ini Sering Saya Beri Contoh Anda Melihat Warna Itu Apa Yang Atas Bagaimana Anda Bisa Mengenali Bahwa Itu Putih Dan Hitam Jangan Pakai Bahasa Itu Bahasa Indonesia White Black Enggak 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 Aswat Abyot Enggak Itu Kata Enggak Mengenali Itu Sebagai Putih Itu Sebagai Hitam Kenapa Kok Anda Mengenali Itu Putih Itu Hitam Itu Hijau Ini Hijau Ini Coklat Kok Anda Mengenali Ini Orang Eropa Orang Arab Orang Cino Orang Jepang Akan Menemukan Yang Sama Iya Enggak Bahasanya Beda Tapi Bentuknya Bendanya Sama Iya Enggak Kenapa Karena Di mata Anda Sudah Diberi Kemampuan Untuk Menangkap Pancaran Matahari Yang Ada Di Wah Raksudobeli Wa Alhamdulillah Sampai Sampai Saya lanjutkan Masih ada Waktu sedikit Ijau Ini Ijau Itu Kalau Untuk Orang Rabun Tertangkap Enggak Wes Oralah Rabun Buta Ketangkap Enggak Rabun Buta Warna Enggak Kan Karena Anda Diberi Kemampuan Menangkap Warna Warna Itu Ya Binatang Ada Yang Ini Kita Kan Kalau Warna Kita Dasarnya RGB Atau YMC Empat Warna Dasarnya Tapi Kemampuan Kita Mata Kita Untuk Menangkap Itu Itu kan Diberikan Allah Ya Pohon Daun Ini Diberi Kemampuan Allah Untuk Menyerap Semua Cahaya Matahari Dan Hanya Memancarkan Yang Hijau Ya Ini Disini Ada Ayat Dia Menangkap Semua Warna Panceran Matahari Jumlahnya Melihatan Kalau Mungkin Kalau Kita Pecah Dia Tangkap Yang Lainnya Dia Serap Yang Hijau Dia Pancerkan Oke Ini Ayat Di Mata Anda Mampu Menangkap Kenapa Karena Allah Juga Memberi Kemampuan Itu Dalam Penelitian Biologi Ada Binatang Ada Ikan Yang Penangkapan Warnanya Itu Ada 16 16 Ribu Kemampuan Jadi Detailnya Kalau RGB Empat Warna Dasarnya Dia Itu 16 Warna Bahkan 24 Yang Mengatakan Itu Kalau Dicampur Jadi Puluhan Ribu Yang Saya Katakan Anda Bisa Menangkap Ini Hijau Karena Di Dalam Diri Anda Ada Kemampuan Menangkap Menangkap Hijau Oke Tapi Kalau Tidak Ada Matahari Kelihatan Gak Kelihatan Gak Nah Matahari Itu Ayat Kitab Sehingga Seh Bahudin Nasabandi Pernah Mengatakan Ini Dalam Banyak Forum Sering Saya Bicarakan Untuk Mengukur Kebenaran Pakai Tiga Alat Ukur Satu Alkitab Dua Dirimu Tiga Alam Semesta Kalau Tiga Tiganya Nyambung Benar Kalau Ada yang Tidak Nyambung Tidak Benar Jadi Ukuran Untuk Mengukur Kebenaran Loh Saya Gingin Kur'an Itu Yang Ikrok Siapa Yang Ikrok Siapa Yang Membaca Siapa Kita Kan Karena Itu Tadi Kalau Kita Tidak Bersih Dulu Pancaran Itu Kita Rabun Maka Tidak Ketangkap Cahaya Tidak 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 Bisa Mengaktifasi Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Itu Membuktikan Bahwa Semua Yang Diturunkan Allah Itu Ada Di Dalam Diri Anda Al-Quran Cahaya Itu Hanya Mengaktifasi Karena Kalau Tidak Ada Cahaya Itu Anda Gak Bisa Nelihat 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 Biru Gak Isondelowong Ganteng Gak Isondelowong Ayu Karena Nelihat Cahayanya Cahaya Itu Membuat Itu Semua Aktif Yang Saya Katakan Kalau Anda Baca Quran Ini Kembali Tadi Baca Quran Terus Maka Dia Akan Mengaktifasi Semua DNA Di Dalam Diri Anda Dan Nanti Akan Mengarah Ke Hal Hal Yang Anda Diciptakan untuk itu. Anda jadi seorang peneliti yang ahli misalnya. Akan muncul kemampuan itu. Akan diarahkan oleh hal-hal semacam itu. Itu akan begini. Sebelum Bip Muhammad ini. Ini gini. Manusia itu ternyata kan penelitian psikologi terakhir itu benar boh. Ini orang sumberi. Sadar manusia itu 40 kisi. Kesadaran manusia. Bahwa sadar manusia itu 1,2 juta kisi. Untuk menangkap. Jadi ketika Anda memutuskan sesuatu penelitian mengatakan sebelum Anda sadar Anda mengatakan ya, disini sudah memutuskan dulu. Yang 1,2 juta kisi itu memutuskan ya. Bawah sadar itu dulu. Baru yang sadar memutuskan. Jadi selama ini yang Anda anggap bahwa semua dibutuskan secara sadar ternyata dibutuskan oleh bawah sadar. Karena bawah sadar 1,2 juta kisi-kisi. Lebih nek coro nek coro filter itu lebih rapat untuk memfilter Anda untuk itu ketakkan kanan, kiri terus mundur itu yang memutuskan itu ini dulu. Baru Anda Anda tertipu bahwa Anda memutuskan sesuatu dengan yang istilah sadar itu. Saya tahun 80 sekian pernah menulis satu majalah itu. Sadar itu menurut siapa? yang bawah sadar ini dalam tafsir saya Anda bisa mengembangkan sendiri sebagai mahasiswa yang bawah sadar ini yang disebut khuluk. Khuluk itu kalau jamaknya jadi akhlak. Kalau menurut Imam Ghazali khuluk itu sesuatu yang dicipta dilatih secara terus-menerus sehingga reaksinya spontan tidak dibikirkan. Tidak dibikirkan 40 kisi ini. Nek gue ketemu orang gak lorok mesti mbok tulungi orang lah mikir macam-macam. Nek orang orang jaluk orang mikir mesti mbok kayak ini. Itu khuluk. Kalau dibiasakan terus-menerus. Jamaknya akhlak. Nek bosan Jawa ini wadah kalus. Ini wadah kasar. Maka kalau Anda berdoa dicermin Allahumma ahsin hulki kama ahsanta hulki mungkin gak moco setiap kajian nabi itu memberi klu-klu pintu masuk Anda untuk berpikir itu lewat banyak termasuk doa-doa semacam itu. Ahsin Allahumma ahsin Allahumma ahsin hulki ya Allah baguskanlah hulku kan diterjemahkan akhlakku kan itu biasanya bukan huluk huluk itu tunggal bukan akhlak huluk itu tunggal kama ahsin hulki seperti kamu perbuat jadikan baik tubuh lahirku nah huluk itu yang dilatih Anda setiap hari shulat lima waktu tepat waktu kalau iso Anda ngaji terus Anda sholawatan di tempat-tempat yang khusus ini neng nyanyi orang membungkong yang mau ini masjid misalnya itu juga gak beres itu maaf saya harus harus ngkritik tadi kan laki dan perempuan itu kemarin pernah ada video yang beredar sampai itu perempuan kalau laki-laki masih gak masalah perempuan karena ada gimana kita menghormati perempuan itu bukan dengan cara begitu tolong tetap karena saya juga punya latar belakang kesenian ada hal-hal yang bisa menciptakan imaji-imaji tertentu kalau perempuan itu kalau Anda belajar tentang tari jawa tahu ini namanya apa berarti sensi apa sensi itu ada gerakan-gerakan yang memang arahnya begitu jadi kalau mau ini kan sebenarnya jadi budaya masa ya tapi nanti kembali nanti B. Muhammad yang lebih mempertegas aku kan mau ngawur-ngawur jadi dulu di kalangan tasawuf itu sama itu hanya untuk orang sama itu mendengar kemudian Maulawi Torikoh Maulawi itu Mak Jaludin Rumi itu ketika itu itu juga bahasa yang kacau jauh itu kalau bahasa sini jauh itu rosok ya gak tepat banget itu ya walaupun mungkin rasa tapi bukan rasa seperti itu kemudian disebut mabuk kayak mabuk kemudian dalam ketidaksadaan dia berputar itu itu dalam rangka dikir dan dengan penjagaan yang ketat ini saya ingin itu jadi pertunjukan kesenian di Turki pun itu jadi pertunjukan kesenian di panggung dengan pertunjukan kesenian meskipun secara fisik mungkin ada ada efeknya ya untuk pelakunya kesehatan dan lain sebagainya tapi yang saya katakan kalau jadi pertunjukan kayak gini tolong diperhitungkan deh kalau ini lanang itu ya orang 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 kalau perempuan mungkin gak apa-apa jadi itu kalau perempuan di depan perempuan mungkin gak apa-apa tapi ini lanangnya karena maknawinya berbeda itu secara maknawinya berbeda saya itu termasuk orang yang agak bebas tapi aku yang paling tersinggung di pendeta-pendeta kemudian perempuan menari itu ya Allah ini secara secara yang paling dasar itu sampai ditanggapi oleh seh kabani anak buahnya seh kabani dari di Amerika sana video itu beredar dan dikritik keras karena ya tadi penempatan yang salah penempatan yang salah itu bisa menjadikan sesuatu salah ayo jadi sesuatu itu yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil sebaliknya dalamnya dolim dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu loh nah kita itu kini itu wong islam itu harusnya nganggu nganggu wajib sunah mubah makro haram wes go dalam hidupmu dalam ini fakultas teknik ya industri ya itu kan ada yang wajib yang wajib sunah wajibnya tinggal itu jenengnya wong rodok mulai miring mulai ngelakini mubah sunahnya ditinggal wajibnya dibablas itu guncling coba lihat Indonesia sekarang mana yang wajib mana yang sunah mana yang mubah coba kocar kacir kocar kacir yang wajib itu undang-undang dasarnya dulu atau anu undang-undangnya atau PP peraturan residen itu kan gak jelas semua peraturan perundang-undangnya gak jelas subhat padahal ini kacir nabi tinggal jadi kita yang mahasiswa mahasiswa kan tugasmu apa wajib buat kamu apa pacaran atau memang niatnya aku kuliah bentuk buju menuh ini amal lebih niat apa aku niat aku kuliah bentuk ijazah ini ijazah luput ijabsah niat anda kemana kemudian anda tentukan sendiri niat anda apa saya sering ngomong di banyak tempat air itu sampai ke laut caranya gimana air dari gunung sampai ke laut caranya gimana air dari gunung itu sampai ke laut caranya gimana cita-citanya air itu cari tempat yang paling rendah ya enggak mulanya ku niru banyu kustialah yang ku niru banyu arsallah itu dibangun di atas air apa artinya arsallah itu berada di bawah di kerendahan dan menung ini wah aku paling hebat kustialah yang dokok arsnya di air atas air bukan berarti di tempat yang paling rendah karena sifat air itu selalu mencari tempat yang paling rendah air itu bisa sampai ke laut caranya gimana air itu bisa sampai ke laut mahasiswa kok mikir yang sederhana pikir itu mikir rumus-rumus yang ngeluh yang bisa kok yang sederhana gak bisa lewat sungai ya enggak sungai itu apa sesuatu bidang yang ada batas kiri-kanannya gitu ini batasnya mau hilang ini tekan laut gak eh melebir tekan didi betul nah batas itulah kemerdekaan kemerdekaan itu menentukan batas karena itu bertujuan aku tahu ngomong wongsen gak gue tujuan akhirnya tidak punya batas namanya gila jadi kalau anda menentukan tujuan orang muslim itu tujuannya jelas mu'min itu tujuannya jelas ketemu gusya Allah yaumul hisab itu tujuan terjauh ya enggak kemudian anda susun terjuang di jangka sekian saya ingin ini di dunia akan melakukan ini, ini, ini itu jangka pendek itu semua menuntut anda membatasi diri anda sendiri anda membuat batas untuk diri anda sendiri sederhana banget so simpel ini so simpel uang Indonesia ini sudah simpel sama sekali ada Cina pintar ini ini nasa masya Allah padahal orang tahu ini nasa dan semua orang percaya kemarin ada orang masuk bawa anjing ke Indonesia ya Allah kok orang kerjaan ini artinya biarkan itu berjadi lokal anda tidak disana tidak bisa menilai kok orang itu sabar anjing itu boleh kok ngomong saya ngomong ini ngomongnya polanya apa soal anjing di masjid boleh atau enggak lihat peristiwanya lihat videonya lengkap kayak apa itu jangan menilai kan menilai kayak bilang ini kan orang Islam yang terbuka udah itu harusnya dinilai dengan standar yang jelas sehingga ada terus ada contoh kanjeng Nabi dikbihan ini ada uang badui melebu nguyuh nguyuh sahabat ngamuk stop kalau kanjeng Nabi orang ditakok dikbihan badui ngerti gak ngerti dengan badui dia di mana tempat ya begitu kelakuannya kan beda jadi orang harus cerdas banget karena konteksnya tidak boleh berlebihan tapi orang orang kita punya harga diri kita punya muruah artinya kita harus tetap punya sikap tegas walaupun tegas itu bukan keras ini yang juga salah paham oke nanti kita kita lanjutkan sudah ada Fit Muhammad ini waktunya juga enggak jadi ini Indonesia salah mental mental ya pendidikan karakter Pak Rektor maaf pendidikan kok karakter enggak ada pendidikan karakter pendidikan moral adab karakternya enggak bisa saya dina Abu Bakar itu terkenal halus halus itu karakternya yang tidak pelintat halus itu jadi pelintat pelintut munafik dan sebagainya orang halus jadi orang yang halus itu bisa bagus kalau dia jadi lembut rahim tapi jadi orang pelintat pelintut penipu yang mas itu halus itu karakter itu karakter halus enggak bisa dirubah-rubah bisa untuk baik bisa untuk buruk itu karakter saya dina Umar itu keras tegas ini ketika jadi muslim tegas yang baik itu karakter yang dimaksudkan pendidikan karakter karakter orang itu udah bawaannya ada secara ini omongin aku tekan di li DNA genom dan lain sebagai ada ego super ego ciptaan tapi yang jelas manusia itu pada akhirnya ada yang berwatak lembut ada yang berwatak keras itu kan karakter-karakter macam-macam manusia dan kalau satu tunggal jadi kambing karakter manusia itu beda-beda dan itu kelebihan Allah maka yang dididikkan bukan karakternya adabnya moralitasnya itu yang penting karena yang tadi huluk yang melahirkan jamaknya ahlak itu bisa dididik kanjeng nabi itu lembut tapi bisa tegas saya dina kanjeng nabi Musa itu orang yang dikenal keras tapi bisa lembut jadi ini karakter tapi yang dimaksudkan huluknya karena itu Rasulullah mengatakan innamabu isu liutamima makarimal akhlak sungguhnya aku diutus hanya untuk mengutamakan membuat utama memperbaiki sebaik-baiknya makarimal kemuliaan akhlak akhlak itu jamak dari huluk jadi kalau pendidikan pendidikan akhlak malah huluk dan itu pembiasaan mungkin itu nanti kita tanya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Deniz Adrio dari Fakultas Teknologi Industri pertanyaan saya tadi sempat dibahas mengenai ta'aruf menarik pertanyaan saya sekarang ini kan sudah marak tersebar bukan marak sih sudah menjadi kebiasaan umat muslim yaitu pacaran kenapa sih kita apa ya istilahnya soal ta'aruf itu tidak banyak dilakukan sama umat muslim bah sekarang sudah marak yang namanya pacaran apa sih penyebabnya umat muslim itu tidak tertarik soal ta'aruf mungkin itu saja pertanyaan saya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gini ta'aruf kok hubungannya kalau pacaran gitu dimampatkan banget kalau ta'aruf itu yang artinya luas artinya saling ya ta'aruf dalam mengenal mengenal perempuan juga bisa dengan konsep itu ya cuma enggak bukan satu-satunya artinya pacaran jaman saya jaman sekarang kan orang terbuka semua jaman sekarang itu benar-benar orang diuji individualitasnya akhlak dirinya teruji betul kita dihamparan dunia modernitas sekarang itu ini belum 5G masih 4G peradaban ini besok 5G itu kecepatannya lebih tinggi gue ngerti Cino karena Amerika sekarang perang royoan 5G Huawei itu sudah menemukan 5G 5G itu kecepatan internet dimana satu kedipan mata ini coro-coro Eflit itu mengatakan eh lebih cepat dari itu sehingga bisa smart city internet of things dan lain sebagainya bisa jalan itu tapi ini bukan itu masalahnya di jaman itu sekarang kemarin itu ada orang tanya sama saya begini aku ini di bocok ini yang seneng di rumah orang rumah 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 mas ini jaman di biar ini bisa mati mas jaman saya ini tengok-tengok di kamar tekan dinding mas lewat medsos itu perempuan di rumah bisa sampai kemana-mana laki-laki di rumah bisa sampai kemana-mana artinya ruang itu sudah gak ada sekarang ruang fisik itu sudah tertembus semuanya jadi yang menjadi kunci bukan anda saya ini ini saya tak tahu ini orang-orang pacaran-pacarannya lewat hp terus kok nganggu WA langsung telepon video call nganggu nganggu jadi face time sama itu yang jadi masalah huluk anda hari ini betul-betul ada orang diuji kepribadiannya ini yang agak-agak jarang dibahas juga manusia itu di Quran di jeput dalam tujuh istilah saya ambil tiga saja tujuh istilah yang satu bashar bashar itu ini yang bahasa ini mas sebaiknya anda kalau baca Quran mulai dari gak usah dua-dua searching aja browsing takau yang lebih alim gini pertama itu ini bahasa Indonesia itu semua manusia sebutannya wah manusia pertama ada padahal sebutan manusia itu di Quran ada tujuh kita ambil telur pertama bashar bashar itu manusia sebagai fisik sebagai lahir ini ini sebutannya bashar yang kedua yang anda harus angkat ini ada nanti ada beberapa tahapan musikis dan lain sebagainya saya ambil langsung ke insan insan itu yang paling utama sebagai manusia sebagai pribadi yang menciptakan khuluk nanti insan insan itu ada tata dasarnya bisa jadi ins ons dekat banget itu harmoni sesuatu yang harmoni itu pribadi manusia sebagai pribadi yang harmonik sehingga istilahnya tidak ada basharul kamil tidak ada istilahnya insan dan kamil yang bisa sampai kesempurnaan itu insan posisi manusia sebagai insan ini bahasa Indonesia manusia kan bashar manusia insan ya manusia kemudian yang ketiga yang saya ambil nas nas ya manusia kan nas itu nek coro sekarang keraup kelompok manusia sebagai masyarakat tapi titik-titik pijaknya bukan sebagai umah umah itu sosial masyarakat itu manusia sebagai anggota satu komunitas satu masyarakat itu namanya nas sehingga kul a'udu biro bin nas itu tiga sifat Allah yang dipakai itu nas itu artinya disitu kan ketok kul a'udu biro bin nas maliki nas ilahi nas min sari was was sil han nas bukan manusia ini jadi iwas wis wis dur nas min jinnati wan nas itu ini ini lewat medsos semacam-macam itu nah posisi itu sekarang anda sedang diuji di coro jawa dan gabah dikiteri kemarin saya dengan beberapa teman-teman bahwa hari ini Indonesia begitu dunia sebenarnya begitu cepat bergerak sehingga orang harus benar-benar siap secara individu bukan secara kelompok lagi ummah kalau anda pahami dalam bahasa aslinya al-um itu itu bukan satu keseragaman tapi keberagaman masyarakat yang kuat itu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang kuat bukan individu yang seragam yang bekerja sama secara sinergis itu ummah jadi ummah itu justru sifat kanjeng kanjeng nabi itu sahabatnya kan macam-macam sifatnya macam-macam perpikirnya macam-macam tapi dalam naungan satu naungan Rasulullah itu tumbuh besar tidak seragam karena itu Bilal saya mendengar apa namanya terumpahmu di surga apa yang kamu lakukan Bilal itu menciptakan ibadah saya berwudu setiap batal saya berwudu itu kata-kata Bilal artinya kreativitas manusia waktu itu berkembang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Rasulullah takok kok banyak sekali artinya setiap individu itu dikembangkan berkembang disentuh Rasulullah itu berkembang kayak tadi ini bawah suasan ini DNA nya itu berkembang tersentuh kebenaran itu sesuai dengan makomatnya masing-masing Abu Dhar itu orang yang begitu kuat membela orang-orang miskin juga dan tegas tetap berkembang Sayyidina Osman itu agak lembut sehingga cenderung agak lemah berkembang ini yang 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 hilang sekarang nah sekarang kalau dikatakan persatuan persatuan itu yang bagaimana persatuan itu bukan satu gini jam jum'ah jam ma'ah jum'ah itu kan dari bahasa ada yang menafsirkan dari kata jam satu jam iyah satuan jum'ah itu jam satu satu itu artinya manunggal dalam satu garis garis satu benang merah yang sama sehingga dia berkembang nah di titik ini sebenarnya teman-teman sekalian apa yang kita butuhkan hari ini itu mengembangkan bagaimana manusia itu mengembangkan dirinya sedemikian rupa jangan terpengaruh medsos medsos ini sudah dipakai sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok tertentu dari 2012 saya mengingatkan hati-hati Indonesia antara tahun 2017 2018 sampai 2022 itu sedang jadi proyek untuk di memindahkan Arab Spring dan kita harus sangat 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 kritis melihat semua pola ini dan polanya saya gak bisa buka disini semua polanya jelas siapa aktor aktornya belas kalau menunjuk hidung saya bisa cuma jelas tidak bisa di publik dan itu aktornya sama-sama nah kita kok mau gelut saya sampai sering ngomong loh kalau yang dimusuhi siah siah di Indonesia jumlahnya berapa sedikit sekali minoritas sekali kalau yang dimusuhi wahabi wahabi di Indonesia jumlahnya berapa minoritas sekali loh kok di beden ini kata saya cilik-cilik ini lah anda sangat bereaksi keras cilik-cilik anda ini raksasa tapi di kei semut yang di mata anda dikasih mikroskop seolah-olah semut itu membahayakan anda tak bereaksi berlebihan kemarin ada ada cerita ada yang menggah dagelan di medsos tentang tidak perlu pendidikan agama di sekolah kan gitu kan teman-teman loh mas jar kewai itu anda tanggapi itu yang mereka cari begitu anda tanggapi itu jadi perbicaraan banyak nanti ada oh ya kita perlu meninjau kembali kan begitu mereka bingung tidak bisa melihat itu testing the water tidak bisa melihat kedalaman anda air samudera anda begitu anda reaksi ngerti oh semuanya tak tak seru ini sering kali jangan lupa yang membuat mereka sendiri untuk anda marah mereka sengaja buat sudah believe me percaya saya semua ini ada desainnya termasuk mati karanganyar barang itu ada desainernya dan desainernya tujuannya jelas kayaknya yang gak jelas mereka dapat duit kayaknya dapat dapur itu pola-polanya jelas kelihatan kalau anda wes gini loh cerdas sitik orang lah hakeh-hkeh anda kuliah cerdas sitik maksud akal gak ini gini tak kaya cerita wes ini sebagai penutup sekalian biasakan berpikir lurus ini cerita ini sering saya pake dimana-mana kita dibiasakan berpikir terpotong-potong suatu hari ada seorang bakul warung datang anak-anak muda ganeng kayak Muhammad ini pakaiannya rapi dengan gujas kayak pak rektor ini pasang gujas ini gak gujas di bagian kemudian masuk pake sepatu ditanya sama bakul warung mas mas jenengan ini kerja si anak muda ini jawab wah saya ini pemikir logis logic tingker ini cara pake inggris bakul wedang gak ngerti pemikir logis saya gak bisa menerangkan pada anda saya beri contoh saya beri contoh oke oke saya lihat disini ada jenengan kok punya akwarium oh iya punya nah secara logis jenengan mesti punya penyayang binatang oh iya jelas masa punya akwarium gak penyayang binatang nah karena penyayang binatang sangat mungkin secara logis di rumah anda juga memelihara kucing misalnya oh iya saya penyayang kureng nah itu secara logis kalau secara logis jenengan sayang binatang maka secara logis pula jenengan sayang pada anak-anak oh iya jelas saya sayang pada anak-anak nah sayang pada anak-anak secara logis kalau jenengan sayang pada anak-anak berarti anda punya anak oh oke saya punya anak tiga kalau jenengan punya anak secara logis jenengan mesti punya istri oh iya masa punya anak gak punya istri nah kalau anda punya istri secara logis anda bukan homo saya punya anak punya istri berarti bukan homo ya itu berpikir logis itu begitu oh gitu toh iya mulai berkwi ada kancangnya kalau mau asik ngomong mas pak aku mau jari ini pemikir logis pemikir logis apa orang bisa menerang aku aku gak bisa menerang tak kayak contoh ya yo 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 contoh nih gue nengomongan dua aquarium gak orang dua homo gue proses berpikir yang panjang itu dipotong itu yang kita lakukan itu yang dipertunjukkan oleh spetsos dinaiki dipotong diwontang nganteng orang karuan kalau anda gak cernih gak cerdas ketipu anda yang lucu maaf saya harus ngomong terus terang siapa yang di medsos hari ini kelas menengah hasil sekolahan tahun 80-90 hasilnya sampah di medsos hari ini orang yang tidak punya kecernihan berpikir bisa menggadehkan negara bisa menggadehkan bangsa dan lain sebagainya yang penting hidupnya tercukupi BNW ayo ngomong islam pada islam gebuk yang penting saya punya atosisi kayak gitu gimana sekarang kita maka yang saya lakukan dan yang teman-teman lakukan bagaimana kita menghidupkan kembali semangat bahwa kita masih gusti Allah masih punya jalan melihatkan jalan untuk terus bergerak biar yang busuk menjadi busuk yang baru akan tumbuh untuk menggantikannya jangan sampai yang jelas jangan sampai kita terkontaminasi yang sana jangan reaktif juga jangan terkontaminasi karena yang terjadi selama ini kita terkontaminasi itu sama seperti kalau guru tadi saya beri contoh ada film yang sangat bagus tentang Umar Al-Mokhtar ini yang orang islam agak sejebol film ini dibuat oleh tahun 78 oleh seorang Mustafa Akad seorang sutradara dari Suriah kalau gak salah waktu itu itu ada adegan tadi kan menceritakan tentang sahabat ya ini ada adegan yang sangat menarik sekali jadi ada orang Itali itu kan Libya Umar Al-Mokhtar itu di Libya Itali tentara Itali yang ditangkap oleh tentaranya Umar Al-Mokhtar ditangkap kemudian akan ditembak si anak buah ditanya sama Umar Al-Mokhtar kenapa? loh mereka kan selalu menembaki kita Umar Al-Mokhtar menitap jangan tembak dia mereka bukan guru kita apa artinya? mereka yang mereka bukan guru kita guru kita Rasulullah maka jangan tiru ngapain kamu kalau mereka nembak kamu berarti kamu harus nembak mereka enggak cukup jangan tiru maka semua yang buruk itu cukup jangan tiru karena kita wah kalau ini aku ngomongi gerakannya itu kita lupa tidak waspada tidak takwa secara sosial mungkin takwa secara individual tapi secara sosial umat Islam kehilangan ketakwaannya apa itu? kuas padaannya dileboni cilik-cilik cilik-cilik enggak kerosok dan itu yaudah deh itu enggak usah diomongkan yang di atas-atas ben ben ini yang teman-teman persatuan yang sebenarnya yang sejati itu seperti kata-kata Quran orang beriman itu seperti Hizbullah seperti tentara Allah yang terhubung meskipun enggak tahu ketemu honorasani terhubung tanpa harus ketemu secara fisik sepatutnya itu sebutan Allah artinya apa? mereka akan terhubung dengan pengabdian pada Allah keterikatan pada Rasulullah otomatis terhubung secara rohani dan itu menjadi tentara yang sangat kuat bukan tentara fisik itu mungkin yang tentang persatuan tentang ta'ruf yaudah mas piyesa ini ini gue seneng kalau ngeparan ini ngomongin pak ini gue seneng anaknya jenengan tak lamar bar orang-orang kesuen ini niatmu orang kuliah ini niatmu gulik bujo ini niatmu gulik bujo ini aku dipewong yaudah pokoknya aku baru kuliah lagi gulik bujo ini kue kuliah sambil gulik bujo omong kosong orang iso utak buat bagi loro mesti orang yang maksimal lah kuliah ya orang maksimal lah pacaran ya orang maksimal kok gue juga ngerti apa ini gak maksimal masaran itu jadi kalau anda tinggal pilih aja kalau niat anda itu mencari jodoh langsungnya lakon kawin bariku nih kuliahnya gak apa-apa niatmu memang menyelesaikan kuliah selesaikan sampai selesai soalnya ini niatnya sudah gak baik kuliah sambil pacarannya gusambilan atau sebaliknya kuliahnya di gusambilan kan salah satu pasti jadi gusambilan tujuan utamanya kan gak ada atau sedua-duanya sambilan jadi ini bukan ini masalah tadi loh wajib sunah mubah kan gak ada ini pacaran ini boleh bojok ini boleh bojok ini boleh bojok ini target hari ini ini wajib apa ini sunah kuliah ini wajib apa ini sunah kan gak ada ini sunah selesai baru boleh melakukan wajib ini wajib selesai baru boleh melakukan sunah ini kwe gak tau ini kwe ora sholat ini posok ayo kwe itu pada wajib ini kwe orang sejebol mungkin itu ya tapi yang penting ta'aruf itu dalam pengertian yang lebih umum mas ta'aruf itu jangan menilai anda harus menerima orang lain sebagaimana kita itu umat maaf tadi omong tentang agama tentang toleransi mas mbak sekalian sebagai penutup nanti kalau ada tanya ya monggo diteruskan mas tidak ada kebudayaan tidak ada negara yang diduduki orang muslim dan menghanguskan semua penduduk sebelumnya atau kebudayaan atau kebudayaan sebelumnya kulei contoh tapi orang lain saya gak mau sebut kalau dia datang ke situ semua kebudayaan lama hilang kulei di Australia ada agama asli di Eropa masih ada agama asli di Amerika masih ada agama asli habis semua dihabisi termasuk orangnya kulei yang ada Islam Spanyol aja habis sekarang kulei negara-negara yang ada Islam maksudnya asli itu yang dari sebelum Islam datang masih ada sampai sekarang masih ada kulei semua yang diduduki Islam tidak ada kecuali orangnya Sukarira di Indonesia di Indonesia di dulu di Afganistan itu ada patung Buddha besar yang baru kemarin ada yang jahat itu dan itu entah siapa yang mengatur kulei dipotong itu zaman pahula sebelum ada Islam patung itu ada dan sampai sekarang masih ada baru kemarin aja ada yang rusak artinya apa enggak pernah mengganggu kalau kamu mau ikut monggo enggak ya karpem gimana itu inahudahudallah bagaimana Rasulullah aja dikatakan kamu enggak bisa inakalatahdiman ahbabta walakinallah yahdiman yasa kita kita memberi mengajarkan tapi tidak akan memberi daya karena Allah memberi dayanya itu yang hilang dari mindset kita cara berpikir kita hari ini keping ini kabewong podong kalau kini nah kalau sekarang orang diajari diajari toleran oleh Amerika oleh Eropa dagelan kita itu membahai toleransi kok kok diajari kalau cah bayi lahir Amerika itu baru menghanggai perempuan tahun 60 perempuan dapat hak pilih Eropa lebih dekat orang Islam apa yang kok kini kita kok diapusi kok gitu kok bisa kapan-kapan kita lanjutkan lebih detail tentang hal-hal itu terima kasih Terima kasih.